platinum dapat tahun lebih 4 tahun lebih ya yang lain keluar masuk lagi tuh sekarang saya titip juga ada teman-teman beberapa udah lebih mau bijak waktu ini masuk sini lagi kadang nah teman-teman salam koyu untuk kebahagiaan dan salam sejahtera untuk kita semua kali ini saya akan jalan-jalan ya ke rumah teman saya di daerah bayangan gianya rock city saya akan review kolamnya isinya gede-gede teman-teman jangan lupa like comment share dan subscribe dan dukung terus saya menuju 40.000 subscriber ya oke selamat menikmati kita ya see you nah teman-teman ini dia kolanya Pak kemudian nah itu honernya teman-teman Oke kita akan review ya kedalaman terus dan kolamnya ini berapa kolam ini udah lama sekali teman-teman sekitar 10 tahunan kurang lebih tuh nih ya gede-gede sekali isinya nah kedalamannya ini 70 cm teman-teman tapi gede-gede loh isinya udah lumayan udah lumayan sekitar 20 ekoran tentunya bergerak beritingan beliau sendiri ya airnya juga oke woi ini ya woi suaranya teman-teman wih karasinya wih ini ya ini gendong klor nah teman-teman jadi saya membuat konten ini karena ingin menjelaskan ke kalian bagi yang punya kolam dangkal jangan berkecil hati yang penting perhatikan genetik ikannya bisa ketik juga kok nih kalau nggak percaya nih nih 75 nih ada nih teman-teman oke 75 rata-rata yang terkecil disini size 40 loh teman-teman nah cuma karena memang yang lawannya gede-gede kan agak kecil ya kelihatan nah itu ya tadi baru dikasih makan woi untuk filternya ini teman-teman sekitar 20% dari kolam utama nah kalian lihatlah kolamnya bagaimana ya untuk kolam ini saya rasa mantep sekali isinya terus airnya nah ini teman-teman diisi kerangka besi karena memang payahnya memiliki balita jadi ke depan mungkin akan dipendekin kerangka besinya info dari payahnya ya oh nih oh weh keren sekali kan teman-teman nah itu kohakunya itu kurang lebih size nya 65 up ini karasi-karasinya kolosnya gede-gede teman-teman oke untuk sorakoi nya itu gede tuh 70 BU karasinya paling gede saya lihat 75 ada tuh teman-teman teman-teman untuk populasinya sendiri kurang lebih 20 ekor ada nih teman-teman 20 ekoran ada nih nah tuh ini bagus nih ini namanya wasabi garasi wasabi oke Pak Yan ini berapa lama udah running Pak Yan running 21 tahun 21 tahun teman-teman nah bagi teman-teman yang punya kolam dangkal seperti saya juga ya ini 70 cm loh teman-teman nah itu ada size nya 75 lebih 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 jadi jangan berkecil hati ya teman-teman perhatikan genetiknya rawatlah dengan baik ini pakan lokal ini pakan lokal aja teman-teman pakan lokal yang penting pemilihan genetiknya yang penting pemilihan genetiknya oke ini koyo hasil beri dengan sendiri ya ya itu karasi koyo teman-teman itu sorakoi ini cahut suri cahut suri tuh nah yang belang oke ini apa namanya Pak Yan yang merah ini yang merah apa ya ini juga nggak apa ya nggak 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 ini lebih ke kon sih kon ya ya wah karasi ini munuk nih satu teman-teman karasi munuk itu 42 daru oke nah disini pejantan-pejantan yang belum dipijak ya biasanya di grow disini yang berita-berita siap pijak nanti baru ya oke ini beda-beda ini teman-teman cahut suri ini ya kelihatan nggak ini ya kalau kelihatan kan cahut suri nah ini ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang punya kolam dangkal seperti saya juga teman-teman jadi nggak usah berpikir lagi ya nah untuk media filternya apa aja nih Pak Yan eh chamber pertama kosong eh 8 aja chamber kedua ada berat ada sekitar 68 ha chamber ketiga biobol ya 4 biobol ya chamber kelima pompa chamber kelima pompa ya oke untuk pompanya pakai berapa LPH dan berapa watt kita pakai Rp16.000 ya Rp16.000 dari sunsun terus aerator ada resume ya P40 ya terus UV UV kadang hidup kadang jarang kita hidup karena udah lama ya ya udah measure ya terus ozon udah kita cabut dulu kita pakai ozon juga ozon juga pakai ozon juga ya ya udah kita cabut kendala kalau musim hujan ikannya drop kalau pakai ozon oh drop gitu ya dulu kita pakai ozon saya sendiri bikin ini kita masukin ozon 0,09 gram jadi eee general ozon nya kita hidupkan hanya beberapa detik dalam 1 jam ikannya memang bagus oh ya kita pakai ozon lebih lahat cuman kendalanya ketika hujan parameter air berubah ikannya mojok semua oh ikannya mojok semua nah 20 tahun lalu berarti gak serami sekarang ya yang main koi ya berapa aja ya eee enggak eee ini kan sistem masih sistem kuno ya filternya kita ini lost ya enggak enggak tidak pakai double wall ya mirip eee naik kurun naik kurun ya lebih ke filter aquarium lah oh iya 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 ketatnya alakadarnya mungkin ketatnya hanya hmm 40 cm tinggi detangnya untuk perawatan airnya disini apa aja drippingnya tiap hari disini ya dripping sehari mungkin eee 3-4 kali ya sehari 3-4 kali ya iya karena populasinya padat dan juga gede-gede kalau untuk backwash iya eee kadang seminggu kalau pas musim hujan kalau memang cuaca lagi bagus bisa sampai 2 minggu eee gitu aduh woi teman-teman eee rata-rata ikan yang terlama disini dipelihara udah berapa tahun tayang yang terlama ini ikannya keluar masuk masih cocok agar waaah hahaha lagi masuk ikan lain yang terlama platinum udah 4 tahun lebih 4 tahun lebih ya eee yang lain eee keluar masuk lah gitu eee kadang eee saya titip juga ada teman-teman beberapa udah gede eee mau bijak waktu ini masuk sini lagi kadang langsung jantol sini ini dari Pak Tokunarto langsung nyantol sini langsung nyantol sini akarasi itu ya iya terus soranya soranya itu dari teman yang nyarisin dulu eee belitar oh belitar belitar terus pohaku keko pino punya eee nyantol sini ngepot tuh size tergede nya disini berapa bayan size tergede yang pernah ada ya size tergede yang pernah ada dulu kita punya karasi dari kondisi eee itu sampai di 97 cm hampir 1 meter tadi ya hampir 1 meter eee ya tapi kan cukup lama ya kita 6 tahun kan 6 tahun lho oke berarti ya slow 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 maka lokal populasi banyak eee memang begitu teman-teman yang bagus itu adalah slow ya eee yang bagus itu slow menjaga warna kita menikmati juga teman-teman ini 3 tahun ini 3 tahun ya dari floor ya 3 tahun dari floor baru sekitar 77 cm 80 BU teman-teman eee bagi kawan-kawan yang nyari jumlahan nih bisa nih nanti saya lampirkan nomornya Pak Yan di deskripsi video ini sebetulnya teman-teman saya mau ngopi aja tadi minta kopi gitu nah saya lihat ah udah lama gak ngonten ya kita minta konten ya nah kebetulan Pak Yan nya oke kita langsung ngonten hehehe udah lama gak ngonten nih hehehe saya senang dengan ikan-ikan yang unik iya contohnya apa tuh Pak Yan karasi putih karasi putih karasi putih mana dia nah itu di pojok ada karasi putih itu hehehe saya dapat dibahan dari BKC dari Gondel Darmo teman-teman hehehe ini fast grow gila nih speednya gila speednya gila speednya munuk lagi gak ada setahun ini udah 55 cm karasi ini ini putih oh yuk bayangin teman-teman 55 cm disini kecil kelihatannya karena apa? karena lawannya yang lain gede-gede ini 55 cm belum ada satu tahun belum ada satu tahun loh oke ya kepalanya wah mantap ini saya kira platinum tadi itu ini karasi putih albino dia mata merah albino mata merah jadi ini sebagai eh penjaga anggaplah ini eh mesin deteksi air saya iya kalau dia jadi krem berarti air saya rusak eh kalau dia placing berarti saya harus backward eh sensitif sekali ikannya oh sensitif sekali sama kayak tancur ya berarti Pak Yanas eh lebih ke kayak ojibar ya kayak ojibar ya oooh iya 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 kalau dia putih bagus air saya bagus parameternya eh kalau dia udah mulai krem berarti air saya udah harus di backward placing paling cepet ya placing karena dia kan ikan albino sebenarnya ikannya harus diselihara di kolam indor eh nggak paksakan di outdoor gitu jadi iya pasti ada kendala-kendalanya pernah nggak mengalami hal yang terburuk di kolam ini mungkin kematian masal Pak ya pernah pernah ya semua hobi pasti mengalami hal-hal bodoh itu mungkin karena iseng karena ambisi terus ingin cepat masuk kolam oh iya 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 ternyata semua penghobi mengalami itu ya semua penghobi bahkan yang lebih senior dari kita juga sering menjajang oke teman-teman mungkin hanya sekian konten kali ini disampaikan dengan singkat mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi tentang perawatan kolam koi peniharaan kolam koi itu dia onernya makasih ya Pak Yan oke dan akhir kata salam koi untuk kebahagiaan jangan lupa like comment share and subscribe see you next video guys ayo deh bye-bye 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 bye-bye